Saudara Hotman dan saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan Presiden yang baik. Kalau ada Presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Pelinos sebesar 408 triliun, kemudian tahun 2022, tahun 2022, 431 triliun. Jadi tahun 2021, 408 triliun, tahun 2022, 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik, yang membantu pakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal pakir miskin. Pada waktu itu tidak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan Pansos dan Pelinos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang Bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa Bansos yang dibagi-bagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesehatan sosial, dan satu lagi PTKE, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan Bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi Presiden tidak pernah mengambil, tidak pernah membagikan Bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang Bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, Keluarga Penderima Manfaat, namanya semua ada di sini. Mohon izin majelis karena Ali bukan Ali Bansos. Ya sudah tadi pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Uthman yang kedua juga sudah bisa ditangkap Pak. Ya karena tadi kan beliau mengatakan Presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk Bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya sudah. Ya sudah. Terima kasih. Ya baik. Dari Prof. Yusil. Terima kasih yang ngeriak. Sudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia, apa yang dikatakan Immanuel kan, duzol unzol snih, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga atau negara atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia, dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukan Kak Aquinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum. Itu dalam sumatologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain, kita mengenal teori tentang hirarki perundang-undangan, hirarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir, Roma confused, antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik, yang menjadi keunangan dari mahkamah MK-MK, jadi keunangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat. Dan berbeda konteksnya dalam hirarki norma-norma. Kalau merujuk kepada Khan, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibnu Hazam atau Imam Ghazali, teks di atas. Pertanyaan apa? Ya, akan pertanyaannya akan segera. Tapi, kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Emanuel Khan dan Thomas Aquinas. Apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Persoalannya adalah apakah pelanggaran etik dari filsafat membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini, harus begini seperti yang Roma katakan. Ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MKNK apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang. Mohon kau menjelaskan soalan ini. Baik, dari Bawaslu ada pertanyaan? Dari Hakim Yang Mulia Baru Parib silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih Ahli Romo Magnis yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak tidak elok ya. Maka saya saya singkat-singkat saja begini. Indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri. Baik dalam berhukum maupun berdemokrasi. Karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Sehingga hukum dan demokrasi di Indonesia saya sebut berkarakter Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian karena itu maka di Indonesia secara semestinya dan solen itu harus dijunjung tinggi rule of law sekaligus rule of etik. Saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini. Law without etik. kemudian etik without religion. Nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret. Bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan ajan ideologi dan filsafati yang demikian ini. Terima kasih Ramo. Silahkan Ramo dijawab. Terima kasih. Pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun berarti belum tentu saya masih ingat semua pertanyaannya. Kalau saya mulai dari belakang tentu tentu saja bagi Indonesia etika kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk. Mulai dari penolakan penjajahan dari persatuan perasaan kita satu bangsa dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum. Lalu pertanyaan apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevant hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui? Harusnya diketahui ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah Perang Dunia Kedua dihukum karena menjatuhkan fonis atas tasar hukum yang berlaku misalnya hukuman mati. Jadi masalah hukum kodrat itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh akhli etika tentu tidak bisa dikatakan. mengenai bansos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya saya bukan akhli mengenai hal-hal itu saya hanya melihat kasus secara teoretis tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu para untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah mahkamah majlis kehormatan diabaikan tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat saya dari sudut etikanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak